Tengah malam, triuk tengah malam Sehubungan dengan ini ya, saya hanya akan bercerita fakta yang saya alami saat itu. Tidak lebih dan tidak akan saya kurangi. Saya akan ceritakan fakta yang terjadi saat itu ketika ada perpecahan di PKB. Jadi begini, pada suatu saat itu waktu itu Gusturkan sebagai Ketua Umum Dewan Syuro dan Mas Muahimin sebagai Ketua Dewan Syuro dan Mas Muahimin sebagai Ketua Umum Dewan Tanfis. Jadi di PKB itu ada struktur di PP itu ada Dewan Syuro dan ada Dewan Tanfis. Pemegang kekuasaan utama itu adalah Dewan Syuro, Ketua Dewan Syuro. Jadi Dewan Tanfis itu hanya sebagai pelaksana semua kebijakan yang ditentukan oleh Dewan Syuro. Dalam hal ini Ketuanya Al-Fatullah Gehaji Abdurman Wahid. Pada suatu hari di sebuah rapat gabungan, rapat gabungan waktu itu ada rapat Syuro, rapat Tanfis, kemudian rapat gabungan. Rapat gabungan itu ada Syuro dan Tanfis. Dengan berbagai pertimbangan beliau, waktu itu antara lain bahwa beliau menganggap Ketua Umum Dewan Tanfis ini kurang bisa dikendalikan dan banyak merapat bermain mata dengan penguasa saat itu dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin beliau jauh lebih tahu. Saat itu pada rapat gabungan itu di Kalibata, beliau memutuskan melempar kepada floor rapat itu untuk menonaktifkan Mas Mohaimin sebagai Ketua Umum Dewan Tanfis. Karena berbagai pertimbangan itu tadi. Yang paling utama saya lihat itu mengenai independensi dari partai. Beliau menganggap bahwa independensi dari partai ini kurang baik. Tidak sesuai dengan perjuangan awal dari PKB, kira-kira begitu. Saat itu beliau menonaktifkan Mas Mohaimin sebagai Ketua Umum Dewan Tanfis. Pada rapat itu Mas Mohaimin bisa menerima. Artinya dia diem saja. Dan itu disetujui oleh floor rapat pada saat itu di kantor Kalibata. Namun berjalannya waktu setelah rapat itu beberapa hari kemudian ternyata Mas Mohaimin memutuskan untuk insubordinasi. Artinya untuk tidak mematuhi keputusan dari Ketua Umum Ketua Dewan Syuro sebagai pemegang otoritas tertinggi dari partai. Sehingga Mas Mohaimin melakukan manuver-manuver berbagai manuver. Sehingga sampailah Gus Dur membuat muktamar luar biasa untuk menggantikan Ketua Umum Dewan Tanfis yang baru. Waktu itu muktamar luar biasa kita ada di Pondok Pesantren di Parung waktu itu di tempatnya Makfurullah Habib Asyaga. Saat itu dalam muktamar luar biasa itu terpilih Mas Ali Masyukur Musya sebagai Ketua Umum dan Mbak Yeni Wahid sebagai Sekretaris Jenderal. Itu adalah hasil muktamar luar biasa yang diikuti oleh seluruh pemilik suara dari PKB. Baik itu DPW maupun DPC di seluruh Indonesia. Nah dua atau tiga hari kemudian ternyata perlawanan dari Mas Mohaimin tidak surut. Kemudian dia mengadakan juga muktamar luar biasa di hotel Ancol, hotel Merkir kalau nggak salah. Kalau di Parung kemarin kita kebanjiran, hujan teres, di Merkir mungkin jauh lebih nyaman. Sehingga di situ diputuskan Ketua Umumnya Mohamim Iskandar, Sekjennya Lukman Edy, dan Ketua Dewan Juro-nya itu adalah Kiai Ajis Mansur dari Pondpes Patrul Guang Jombang. Sehingga terdapat katakanlah seperti yang dikenal sekarang dualisme kepengurusan. Masuklah ke proses pengadilan. Pengadilan tingkat pertama, kemudian banding, dan seterusnya, sampai pada tingkat kasasi Mahkamah Agung. Keputusan Mahkamah Agung itu adalah diputuskan oleh Mahkamah Agung kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa ini, tidak bukan PKB Gus Dur maupun PKB Muhaimin, tetapi PKB Muktamar Semarang 2005, yaitu di mana Ketua Dewan Juro-nya Kiai Haji Abdurman Wahid, kemudian Ketua Umum Dewan Tampesnya Mas Muhaimin Iskandar. Jadi kembali ke awal lagi, kembali sebelum ada onteran-onteran ini. Islah lah kalau orang bilang islah. Namun demikian, beberapa saat kemudian, oleh Mas Muhaimin, hasil Muktamar Ancol itu didaftarkan ke Kemenkumham. Dan hebatnya, anehnya, oleh Kemenkumham waktu itu, usulan dari Muhaimin dan kawan-kawan itu disahkan. Di mana ketua umumnya itu adalah Muhaimin Iskandar, Sekretaris Jenderalnya itu Lokman Edy, dan Ketua Dewan Juro-nya itu adalah Kiai Haji Ajis Mansur dari Pompes Patul Guang. Nama Gustur Ihilang di situ. Itu disahkan oleh Kemenkumham waktu itu pada saat pemerintahan, pada saat itu. Itu buat kami itu, suatu hal yang sangat tidak bisa diterima oleh akal ya, baik dari sisi legalitas gitu dan sebagainya. Tapi begitulah adanya kenyataannya waktu itu sehingga Gustur tersingkir dari PKB. Tidak terbunuhnya Gustur tersingkir, kemudian terbunuhnya Muhaimin masuk ke dalam pemerintahan ASB waktu itu. Mas Muhaimin juga masuk di kabinet dan seterusnya. Kemudian juga pada saat kita pendaftaran caleg-caleg itu 2009, itu juga yang diterima adalah caleg-calegnya dari Muhaimin. Jadi kita ngajukan caleg-caleg. PKB Muhaimin ngajukan caleg yang diterima PKB Muhaimin. Oke, jadi posisi Mas Priot terkait dengan pernyataan ASB tadi bahwa 10 tahun tidak pernah nge-recoh di partai. Gimana Mas Priot? Ya, bisa disimpulkan dari cerita ini saya tadi. Silahkan saja disimpulkan sendiri. Silahkan saja disimpulkan sendiri. Dan juga itu membuat kami memang membuat kami sangat sedih, sangat kecewa. Tapi yang membuat kami lebih kecewa lagi adalah ketika pemilu 2009 itu, ketika Gustur sudah dicoret oleh Muhaimin dan kawan-kawan. Tetapi ketika mereka berusaha menarik suara, itu Gustur masih di kapitalisasi. Foto-foto masih dipasang. Jadi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Itu sehingga Gustur sampai mengeluarkan surat keputusan yang melarang foto, suara, video beliau beliau untuk dipakai dalam suratnya ada itu. Nanti bisa saya sampaikan. Untuk tidak dipakai, maksudnya? Untuk tidak dipakai. Ya, untuk tidak dipakai. Jadi mereka terhadap Gustur itu mereka sudah tidak foto, tidak mau lagi ada Gustur. Tetapi dalam food getter, mereka masih memanipulasi seolah-olah Gustur masih bersama mereka. Itu sebetulnya yang paling-paling membuat kami apa ya? Sedih lah gitu ya. Itu yang membuat kami sangat-sangat-sangat sedih. Dan setelah itu ya, oke setelah itu oke lah. Kita sudah tidak anulah. Kita move on lah ya, move on. Setelah itu kita ya sudah oke. Partai diambil orang dan waktu itu sampai Gustur wafat pun, kan Gustur, meskipun Gustur ingin tetap ingin mengembalikan PKB, tapi kan setelah Gustur wafat ternyata hal itu belum berlaksana. Setelah itu, ya sudah PKB diambil, ya sudah kami akan buat partai sendiri. Waktu itu komandannya dengan Mbak Yeni Wahid. Kita membuat partai yang namanya PKBN waktu itu. Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara. Jadi partai itu untuk bisa ikut pemilu, itu kan pertama harus ada badan hukumnya dulu. Yang disahkan oleh Kemenkumham. Yang kedua, setelah itu lolos, untuk bisa, itu juga pakai verifikasi. Setelah itu untuk bisa ikut pemilu, harus disahkan oleh KPU. Itu verifikasi. Nah ketika kita bikin PKBN itu, itu kita dihadang habis sudah. Jadi verifikasi itu kan antara lain misalkan ini harus 50 persen, minimal 50 persen ke pengurusan provinsi. Kemudian minimal 75 persen ke pengurusan DPC. Kita sih nggak masalah. Ya tahu sendiri, masa ya pengikut Gus Dur begitu aja nggak mampu kan. Kita memenuhi itu, itu kecil lah gitu ya. Relatif ya. Tapi waktu itu di Kemenkumham, ya ketika pas berkuasa-kuasanya saat itu, kita dihadang. Kita nggak lolos verifikasi Kemenkumham. Jadi PKBN tidak lolos verifikasi Kemenkumham. Tidak bisa menjadi sebagai parto politik. Sakit lagi kita kan. Tapi ya sudah. Tapi kita nggak press conference anu ya. Terhaksana sini nggak? Menyesal nggak? Atau seminta maaf sama Allah? Ya mungkin Tuhan tidak sukalah gitu ya. Jadi setelah Mas Ryo seberapa komentar? Ada-ada satu tahapan lagi. Sorry. Setelah itu nggak lolos. Oke. Kita sekarang mencari partai yang sudah punya badan hukum. ya kan? Nanti kita merger. Sehingga perlu tinggal hanya verifikasi KPU. Kan gitu. Untuk pemilu 2014. Sehingga kita PKBN tuh merger dengan PIB. PIB-nya Dr. Syahrir. Ya kan? Gitu. Karena Bangi Cil. Ya. Bangi Cil. Karena dia sudah punya badan hukumnya. Kita merger. Kemudian kita verifikasi KPU. Ya kan? Untuk bisa menjadi sebagai peserta pemilu. Itu dihadang lagi kita. Nggak lolos lagi kita. Jadi memang ada ketakutan besar bahwa kalau Ciganjur ini Gustur ini punya partai lagi. Itulah ini-ini saya cerita fakta apa adanya yang yang kami alami. Seperti itulah memang politik. Bau amisnya ada di mana Mas? Bau amisnya ada di mana? Ya seperti saya bilang kan politik ini kan kayak ano ya kayak kayak rujak bebek gitu ya. jadi selalu dari sekian banyak sekian banyak adonan di dalam itu ada buah nanas dondong dan pasti ada 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 sebuah kekuatan besar yang 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 menumbuk bermacam ingredients tadi menjadikan sebuah rujak bebek. Saya tidak menuduh ya. Saya tidak menuduh. Tetapi menurut saya itu itu yang kami rasakan adalah memang sebuah sebuah memang sebuah 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 apa politik movement ya. Dan itu kalau dari sisi kacamata politik ya ya begitulah politik fine-fine saja gitu. Saya tidak bicara soal moral dan moral apalagi sampai di hubungkan dengan agama ya. Tapi itulah politik. dan itu yang terjadi pada saat terjadi pada saat ini. selamat menikmati.